Selamat datang di channel Vels Lifestyle Halo semua, selamat datang di channel Vels Lifestyle Nah, baru-baru ini Tan Sri Muhyiddin Yassin Presiden Bersatu merangkap pengerusi Perikatan Nasional Merangkap Ahli Parlimen Pago Sah mengumumkan akan mengundur diri Akan meletak jawatan tidak lagi bertanding Untuk jawatan kerusi Presiden Bersatu Pada pemilihan Bersatu akan datang Nah, selepas saja Muhyiddin Yassin membuat keputusan yang tergempar ini Peletakan jawatan yang mengejutkan ramai ini Sudah pasti banyak spekulasi Pertama sekali Siapa yang layak untuk ganti Muhyiddin Yassin? Bahkan Peja sebelum ini Faizal Azumu Juga ada menyebut dua nama pemimpin Yang boleh meneruskan pemerintahan Boleh meneruskan kepimpinan Bersatu Ataupun kita boleh kata boleh menggantikan Mahyiddin Antara yang disebut Peja Adalah Ronald dan juga Radzi Nah, menurut Anda pula Siapa yang lebih layak untuk mengganti Muhyiddin Yassin? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati Di dalam satu artikel Daripada Harapan Deli Mesyuarat tergempar Bersatu Bakal bincang keputusan Mahyadid Bersatu bakal mengadakan mesyuarat tergempar Sesulan pengumuman Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang enggan mempertahankan jawatannya Sebagai Presiden Parti Pada pemilihan akan datang Menurut MyPresiden Parti Datuk Seri Dr. Ronald Khandi Keputusan Mahyiddin tersebut Akan dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan Terdahulu Mahyiddin Yang juga pengurus IPN mengumumkan Keputusannya itu dalam ucapan Dasar Presiden pada Perhimpunan Agung Nah, saudara-saudara yang amat dihormati Selain daripada beberapa calon yang disebut Yang disebut Peja, Razi, Ronald Ada juga kata Azmin Ali Ada yang kata Wan Ahmad Wan Faisal Maafkan saya Ada yang kata Wan Faisal Ketua Armada Bersatu Ada yang kata Hamzah Zainuddin Dan mungkin ada lagi beberapa calon yang lain Namun saudara-saudara Siapakah yang lebih layak untuk memimpin Memimpin Bersatu Selain Mahyiddin pada ketika ini Nah, begitu juga terdapat spekulasi yang timbul Selepas Medina Sin meletakkan jawatan Sebagai Presiden Bersatu Adakah selepas ini juga beliau akan meletakkan jawatan Sebagai pengurusi Perikatan Nasional Adakah Mahyiddin nak bersara awal daripada politik Nah, mungkin itu menjadi persoalan Tapi setakat ini belum lagi ada apa-apa Perkembangan-perkembangan berkaitan itu Daripada Mahyiddin Yassin sendiri Mungkin ada juga berkata Di dalam perkongsian yang saya lihat Daripada laman X Saya mendapat maklumat bahwa Pas juga antara yang menggesa Mahyiddin Yassin meletakkan jawatan Sebagai Presiden Bersatu Disebabkan beliau bukan Yes Man Nah, kalau begitu Di dalam Perikatan Nasional pula bagaimana Adakah dengan sikap Mahyiddin yang Saya dapat daripada maklumat itu Yang menunjukkan Mahyiddin bukan seorang Yes Man Adakah dengan itu Jawatan Mahyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional juga akan Digesah Untuk mengosongkan jawatan tersebut Nah, sederhana-sederhana Adakah Perletakan jawatan Mahyiddin Yassin Tidak lagi mahu menjadi Presiden Bersatu akan datang Akan menjadi kesan Kepada kepimpinan Perikatan Nasional Pada masa akan datang Ataupun mungkin Ada yang tak suka Mujiddin Yassin undur diri Dan akhirnya keluar daripada Bersatu Dan akhirnya Bersatu bubar Dan itu memberi kesan kepada Perikatan Nasional Yang juga akan bubar Nah, jadi di sebalik Keputusan Mahyiddin ini Banyak spekulasi yang timbul Saudara-saudara yang amat dihormati Apa komen Anda Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Selamat tinggal Hadi Awang Selamat tinggal Tun Mahadir Selamat tinggal Muhyiddin Yassin Ini disebabkan Satu Dapatan saya Maklumat yang saya dapat Dinyatakan oleh Penganalisis Yang menyebut Yang menyebut Permainan nombor Tidak akan Gugat lagi Kerajaan Anwar Kata penganalisis Nah, baru-baru ini Saya mendengar Nama Hadi Awang Di dalam satu ulasan Daripada Syabudin Yang berkata Hadi Awang ini Masih nak Jatuhkan kerajaan Masih nak gulingkan Kerajaan Susulan kenyataan Hadi Berkaitan Meletakkan Nama Calon pas Bagi pilihan Raya kecil Kemaman Yaitu calon yang dihantar Adalah Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar Di dalam kenyataan itu Daripada Hadi Awang Menunjukkan bahwa Mereka masih mahu Menawan Putrajaya Nah, saudara-saudara Yang amat dihormati semua Kita juga tahu 19 parti politik Kalau tak silap Di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim Bahkan 4 MP bersatu 4 MPPN Yang menyatakan Sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan Telah menjadikan jumlah 2 per 3 Sokongan Ahli Parlimen Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Saudara-saudara Satu artikel Daripada Harapan Delhi Permainan nombor Tidak akan Gugat lagi Kerajaan Anwar Bukankah Sudah masa Sudah tiba masanya Untuk Kepimpinan Pembangkang Untuk Lebih fokus Kepada Semak dan Imbang Bukan Lebih fokus Untuk menawan Putrajaya Untuk menggulingkan Kerajaan yang ada hari ini Sokongan Analisis Politik Berpendapat Kerajaan Perpaduan Dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim Tidak akan dapat Digugat Dengan permainan nombor Selepas Kejayaannya Menyatukan 19 Parti Politik Di bawah Pentadbirannya Geostrategis Dan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Prof. Dr. Azmi Hassan Berkata Sejak awal Pentadbiran Kerajaan Berpaduan Percaturan Nombor Menjadi cabaran Paling kuat Apabila PN Mendakwa Mempunyai Cukup Nombor Dan Sokongan Untuk Mengambil Alih Kerajaan Persekutuan Ia katanya Berupaya Mengganggu Konsentrasi Petadbiran Anwar Namun Beliau Berjaya Menanganinya Dengan baik Sekaligus Meyakinkan BN GPS GRS Untuk Duduk Bersama Kerajaan Berpaduan Beliau Turut Tidak Menolak Bahwa Kerajaan Akan Bertahan Sehingga PRU 16 Cabaran Menyatukan 19 Entiti Politik Telah Dilalui Anwar Dengan Sebaiknya Sebab itu Dia masih Bertahan Sampai Hari ini Nah Sesulat Perletakan Jawatan Medinya Sin Ini lagi Satu berita Yang menggembarkan Medinya Sin Dimana Permainan Nomor Nomor Tidak Tidak Lagi Menjadi Satu Cabaran Tidak Lagi Menjadi Satu Ancaman Kepada Kepimpinan Kerajaan Perpaduan Khususnya Anwar Sebagai Perdana Menteri Jadi Saudara-saudara Kalau kita Dengar Ada Gerakan Kalau kita Dengar Ada Parti Pembangkang Yang cukup Nomor Untuk Menjatuhkan Kerajaan Semua Itu Tidak Lagi Releven Kita Juga Tahu Sokongan GPS GRS Sehingga PRU16 Ini Membuktikan Bahwa Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan Bertahan Jadi Mungkin Tun Mahadir Hadi Awang Mughidinya Sin Yang Berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim Untuk Tumbang Pada Masa Terdekat Ini Saya Rasa Itu Tidak Lagi Saudara-saudara Tonton Puan Apa Komen Anda Beruskan Bersama Di Dalam Channel Terima Terima Teren